Eksterior B, interior B, mesin B Kita langsung cek 9 juta rupiah doang nih guys Dan diopen di harga 12 juta rupiah Kita cek aja sedikit Dan diopen 35 juta rupiah Menarik nih Saat ini diopen di harga 55 juta rupiah Nah disini diopen di harga 55 juta rupiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore Dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 Di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21 Yaitu Dozo Otomotif Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang JBA Dan kita lagi akan mencoba review nih Unit-unit apa aja yang akan di lelang Pada pekan ini di Balai Lelang JBA Buat teman-teman yang belum tau tentang JBA Langsung aja cek di deskripsi video gue ini Ada informasi lengkap tentang Balai Lelang JBA Jangan lupa juga follow Instagram dan subscribe channel Dozo21 Biar mendapatkan update terbaru dari Dozo21 Jadi biar teman-teman bisa mendapatkan informasi valid ya Oke, gimana keseruannya dari video pada kali ini Teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai Oke guys, ada lagi mobil 9 juta Langsung kita cek aja nih ada Mazda 2 Oke guys, disini adalah Mazda 2 tahun 2014 Automatic transmission, odometer di Rp91.000 Pajak mati di bulan 7 2020 Exterior B, interior B, mesin B Kita langsung cek 9 juta rupiah doang nih guys Oke guys, ini adalah Mazda 2 tahun 2014 Datanya 9 juta rupiah Exteriornya masih oke banget nih guys Ada beberapa yang sudah di-repaint Tapi sisanya masih original Headlamp dan foglamp ini masih terkategori cukup menurut gue Masih cukup shiny nih mobilnya guys Dan ini untuk di bagian nutnya masih cukup resisi semua Belum ada baretan kasar Dan disini masih terbilang cukup oke sih menurut gue ya Ini kalau dari sisi bagian sebelah kanan dari depan Masih kondisi oke, cukup resisi Dan masih oke banget dengan velg OEM dari bawan Mazda Banyak kondisi kurang lebih 40%an nih guys Dan kalau untuk di kondisi bagian belakang Ada 3 titik sensor parkir pastinya Stop lamp masih oke Di fogger pastinya untuk kaca belakang Dan masih terkategori cukup sih menurut gue nih Normal-normal aja nih Kita intip bagian interiornya seperti apa Oke guys, ini di bagian interior dari Mazda 2 Masih oke sih kondisinya Head unit double din sudah gantian seperti ini Terus di bagian konsol tengahnya masih oke Kayak bekas habis di salon Ini bagian cluster meter-nya Dan untuk di bagian setir sudah agak sedikit menipis Sisanya di bagian jok ini warna putih oke banget nih guys Plafon masih terkondisi bersih Ini sisanya masih oke banget nih guys Jadi untuk bagian interior masih kondisi cukup baik nih menurut gue Ini buat teman-teman nih 9 juta rupiah Mazda 2 Keren banget nih Oke guys, saya nyari Mazda 2 2014 Di depan kita ada Mazda 2 Automatic Transmission 2014 Dengan odometer 91 ribuan Pajak mati di bulan 7 2020 kemarin Eksterior B, interior B, mesin B Di open cuma 9 juta rupiah Di jba.go.id Oke guys, ada mobil 12 juta Ini adalah Daihatsu Xenia 2007 Manual Transmission Yang 1000 cc ya Odometernya udah di 335 ribuan Eksterior C, interior C, mesinnya juga di C Pajaknya mati di bulan Oktober 2016 Panjang juga ini PR ya Dan di open di harga 12 juta rupiah Kita cek aja sedikit Kalau untuk di bagian eksterior Ini sudah di repaint semua Warna hitam dan kondisinya masih cukup oke ya Walaupun nggak bagus-bagus amat Headlamp masih terbilang cukup sih Menurut gue termasuk fog lampnya Kayaknya sepertinya baru Kondisi velgnya kaleng dan 14 in Kondisi bannya ini udah 40-50% Cangkang sepionnya ini diganti ya Dengan yang ada model Xenia Tapi kondisinya udah cukup berkarat Dan ini di bagian sebelah kiri dari depan Kondisinya masih terbilang cukup apik Hanya saja ini sudah terlihat repaint seperti ini ya Jadi kondisinya masih terbilang arah C ya Menurut gue untuk eksterior Ini di bagian belakang masih cukup normal Stop lamp masih terbilang cukup baik Dan kondisinya masih oke ya Belum ada kusam dan juga belum ada penyok-penyok Atau lecet-lecet kasar Nah ini adalah bagian interior Kondisinya joknya trim bawaan pabrik Dan agak kusam ya Door trim masih oke Belum ada yang kusam Lalu di bagian dashboard dan juga setir Ini sedikit kusam dan setir Sudah ada kulit yang mengelupas Sisanya masih normal dan kondisi pelafonnya Juga masih terbilang cukup baik ya Oke guys seperti inilah kondisi Daihatsu Xenia 1000cc 2007 ya Manual transmission Audometer di 335 ribuan Exterior C, interior C mesinnya di C Pajaknya ini juga PR Di Oktober 2016 kemarin Di open di harga 12 juta rupiah Jadi teman-teman langsung aja cek di jba.co.id Lanjut Avanza 15 juta nih guys Kita cek dulu nih Oke guys ini adalah Toyota Avanza tipe G loh 2013 dengan nota pajak yang gak ada Audometer 54 ribuan Exterior B, interior B, mesin B Di open di 15 juta rupiah nih guys Kita langsung cek catnya masih ori semua nih Oke guys di depan kita nih ada Avanza tipe G 2013 masih oke banget ya Dengan catnya silver seperti ini Masih cukup shiny nih kalau gue bilang Dan ini di bagian headlamp dan foglampnya Masih terasa cukup Dengan garnish di bagian foglampnya Masih oke banget Velg masih OEM dari bawah Toyota Dan disini kondisi bannya Kurang lebih sekitar 40% lah Sisanya masih terkategori cukup sih menurut gue Oke ini di sisi bagian sebelah kiri dari depan Agak sedikit renggang di bagian bumper dan fendernya Dan ini butuh di repaint lagi nih guys kondisinya Oke kalau kita lihat di bagian sisi sebelah kiri dari body ini Masih cukup normal Coba kita langsung cek nih di bagian belakang Seperti apa Oke guys ini di bagian belakang dari Avanza G Ini masih oke sih kalau gue bilang Endbar di bagian belakang Dua titik sensor parkir ada juga Tapi si bagian sebelah kiri dari endbarnya Ini sudah pernah mentok ya Jadi di bagian bumper sebelah kiri belakang Sudah agak sedikit beleset Harus di repair lagi Stop lamp masih oke Sisanya masih terasa cukup normal nih guys Oke guys di depan kita ini Sudah ada Avanza tipe G Manual Transmission 2013 Dengan nota pajaknya yang gak ada teman-teman bisa cek langsung di plat nomernya Odometer sekitar 54 ribuan Eksteriornya B Interior B Mesinnya masih di B nih guys Di open di 15 juta rupiah Cek langsung di jba.co.id Avanza G 2013 cuma 15 juta Open bitnya nih guys Oke guys kita langsung cek Ada mobil R3 di open 25 juta Nah kita cek aja ini tahun 2015 Automatic transmission Odometer nya di 76 ribuan Eksterior C interior B Mesinnya di B Nah disini catatannya Pajaknya Masanya di Februari 2020 Sekitar 2,285 Oke guys seperti ini Kondisinya dari R3 masih terbilang cukup mulus Baru dicuci ini Sepertinya sebelum ada disini Ada di load 53 Kalau dilihat dari eksterior Masih terbilang cukup oke nih Di bagian sebelah kiri Headlamp, foglamp masih oke Kita cek coba di sisi satunya Di bagian sisi satunya juga masih terbilang cukup oke Masih agak presisi di bagian fender dan juga bumper nya Kondisi bannya Velg masih OIM dari bawaan Suzuki nya Dan ini bannya oke nih Masih 70% kurang lebih Oke guys ini di bagian belakang dari R3 Ini yang versi GL nih Tipe GL ada 2 titik sensor parkir di belakang Stopline masih oke dan ini kondisinya masih terbilang cukup baik nih Ini masih oke banget di kolom ulang Kita coba intip bagian interior guys Kalau untuk di bagian interior sih Ada sedikit kusam di bagian jok Joknya ini trim bawaan pabrik Selaras dengan door trim nya ya Masih oke banget sih sebenarnya Hanya ada beberapa kusam Dashboard masih oke Setir ada beberapa di bagian dekat kelakson Yang agak ngelupas kulitnya Sisanya masih oke Oke guys buat teman-teman yang tertarik R3 GL 2015 ya Automatic transmission Exterior C interior B mesinnya di B Nota pajaknya tadi ada di catatan di atas itu Dan odometer nya di 76 ribuan Sekarang di open di 25 juta rupiah Teman-teman langsung cek aja dulu Di jba.co.id Oke guys kita cek ada Daihatsu Xenia 27 juta rupiah Oke guys ini adalah Daihatsu Xenia 2015 Dengan nota pajak yang gak ada Odometer nya di 95 ribuan Exterior nya C interior nya D Mesinnya di B Mesinnya masih oke banget Exterior nya D Karena AC nya panas nih gak dingin Plafon kotor dan sebagainya Dan ini di open di 27 juta rupiah nih guys Kita langsung cek aja nih Oke guys di depan kita ini ada Xenia R 2014 Dengan kondisinya Kalau gue bilang eksteriornya masih oke banget Masih cukup ya Headlamp dan fog lamp nya ini masih terkategori cukup Walaupun fog lamp nya ini agak kusam Velg masih OIM dari bawahan Daihatsu nya Dengan kondisi ban kurang lebih 40% Masih terkategori cukup presisi nih Untuk di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini Hanya saja di bagian sendi Mika Spion nya Ini sudah ada beberapa retak Yang di sebelah kiri nih Dan ini adalah sisi sebelah kanan dari unit ini Masih terkategori cukup sih menurut gue Untuk di bagian chatnya atau eksteriornya ini Masih belum ada baretan-baretan kasar Dan masih terbilang cukup baik ya Kita langsung coba cek di bagian belakangnya Oke guys ini di bagian belakang dari Xenia R Masih oke stop lamp masih terkategori cukup Belum ada divogger sih untuk di Xenia R ini Ada dua titik sensor parkir di bagian belakangnya Dan untuk kondisi chatnya ini masih terkategori oke Coba kita cek di bagian interiornya seperti apa Oke guys ini adalah bagian interior dari Xenia R Memang kusam Plafonnya ini kotor banget nih guys Kalau menurut gue Lalu di bagian dashboardnya ini juga sudah agak kusam Tapi untuk tekstur di bagian kulit setirnya masih oke Head unit single in bawaannya manual transmission Pastinya AC nya nih yang katanya masih panas Sisanya untuk interior ini butuh di salon kembali nih guys Oke jadi interiornya terkategori D karena di AC nya ini panas Oke guys yang nyari Daihatsu Xenia R 2015 Di depan kita ada nih Dengan nota pajaknya gak ada Odometer di Rp 95.000an Eksteriornya C Interiornya Delta ya Mesinnya masih kondisi B Baik Nah eksteriornya ini kotor dan juga AC nya kurang dingin Di opennya di harga Rp 27.000.000 nih guys Ada di jba.co.id Jadi teman-teman langsung cek aja ya Kalau tertarik dengan Daihatsu Xenia R 2015 Rp 27.000.000 Oke guys lanjut Next berikutnya disini ada Chevrolet Captiva 2011 Automatic Transmission Odometer di Rp 77.000an Eksterior C Interior C mesinnya juga di C Pajaknya mati di Januari 2021 nanti ya Dan di open Rp 35.000.000 Menarik nih Jadi ini masih serba C Cuman kita akan cek kalau dari eksterior ini masih terbilang cukup apik ya Untuk di bagian sebelah kiri dari sisi depannya Kondisinya masih oke Velgnya masih OEM dari bawaan Chevrolet nya dan bannya kondisinya kurang lebih sekitar 50% Kita coba cek di sisi satunya langsung Nah untuk di bagian sisi sebelah kanannya Di bagian depan Bampernya sudah ada Baret kasar ya Seperti ini bekasnya rempet Tapi masih presisi di bagian Bampernya dan juga Vendernya Untuk headlamp dan juga foglampnya masih terbilang cukup oke Dan di bagian sisi sebelah kanannya dari depan ini masih terbilang cukup oke ya Masih apik banget Dan catnya juga masih cukup shiny Nah kita cek di bagian interiornya terbilang cukup oke Hanya sedikit kusam dan juga ada beberapa yang sudah korosi ya di bagian talang setirnya Nah untuk di bagian dashboardnya disini sudah soft touch semua Masih bawaan ya untuk konsol tengahnya Dan di bagian joknya ini masih trim bawaan pabrik dan kondisinya masih terbilang cukup baik sih menurut gue Untuk plafonnya masih terbilang cukup oke dan kondisinya masih terbilang cukup nih Jadi masih oke banget ya di dalam nih interiornya Oke buat teman-teman yang tertarik mobil 35 juta ini ada Chevrolet Captiva 2011 Automatic Transmission Warna silver, odometria di 77 ribuan Eksterior C, interior C mesinnya juga di C Pajaknya mati di bulan Januari nanti di 2021 Di open di 35 juta rupiah di jba.co.id Jadi buat teman-teman langsung aja cek jba.co.id ya Oke guys next disini ada Suzuki Wagon ya Tahun 2014 manual transmission Ini masukin 1000 cc, odometria di 120 ribuan Pajaknya Januari 2021 Eksteriornya C, interior C mesinnya di C Di open di harga 55 juta ya saat ini Ada di jba.co.id Nanti kita cek aja dulu sekelilingnya Kalau di bagian exterior ini ada beberapa cat yang kusam ya Bagian bumper sama fender ini sudah terlihat belang Yang depan sebelah kirinya Lalu sudah banyak cat yang menguning nih Di bagian sisi sebelah kirinya Velg masih OEM nih Velgnya ini cukup banyak yang nyari ya sebenarnya ya Untuk mobil-mobil kecil atau ring-ring 14 Di sini kondisi banyak kurang lebih sudah 30-40% ya Hampir keseluruhan Headlamp, foglamp masih terbilang cukup ya Di bagian sebelah kanan dari depan Kondisinya juga terbilang masih agak cukup Untuk di bagian bumper dan fender Kurang sedikit presisi Kita intip di belakangnya Oke guys ini di bagian belakang dari Suzuki Carry Moon Wagon Ini yang tipe GL ya Stop lampnya masih terbilang oke Ada dua titik sensor parkir di belakang dan kondisinya masih cukup normal nih menurut gue Oke guys ini di bagian interiornya Ini layout dari dashboardnya kurang lebih Masih terbilang cukup apik ya Head unitnya sudah double din TV seperti itu Dan masih cukup sederhana ya di bagian tengahnya Joknya masih trim bawang pabrik dan kondisinya terbilang cukup kusam Dan di dalam sini ya baunya agak apek karena mungkin pengendara sebelumnya ini merokok ya Jadi asep rokoknya masih tercium di dalam mobil ini Kondisi di bagian door trim masih oke Ini masih terbilang kategori C sih menurut gue untuk di bagian interior Oke guys ini adalah Suzuki Carry Moon Wagon yang tipe GL Tahun 2014 manual transmission 1000 cc ya masuknya Odometri di 120 ribuan Pajaknya Januari 2021 Eksterior C, interior C mesinnya di C Saat ini di open di harga 55 juta rupiah di jba.co.id Oke guys kita cek nih di depan kita ada R3 55 juta rupiah Oke guys ini adalah Suzuki R3 tipe GL 2013 automatic transmission nih guys Dengan odometer 118 ribuan Nota pajak mati di bulan 7 2019 Dan di sini eksterior C, interior B mesinnya di C Harganya di open nih guys 55 juta rupiah Kita cek sedikit Oke guys di depan kita ini ada R3 GL Kondisinya masih terbilang cukup sih menurut gue Untuk headlamp, foglamp dan juga beberapa garnish di chrome ini masih oke banget Velg juga masih bawa Noem dari bawa Suzuki nya Dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40-50% Dan masih layak pakai Ini butuh dicuci dan dipoles lagi nih guys Kalau kita lihat di bagian sisi sebelah kanan dari mobil ini Masih terasa cukup ya Nut-nutnya pun juga masih ketemu Hanya ada beberapa kusam dan ada penyok-penyok kecil aja sih pemakaian Coba kita cek di bagian belakangnya seperti apa Oke guys ini di bagian belakang dari Suzuki R3 Ada dua titik sensor parkir di belakangnya Stop lamp sudah di stiker smoke transparan seperti ini Dan ini masih terbilang cukup sih menurut gue masih normal Dengan kondisi quarter dan juga bumper masih cukup rapat sih Coba kita cek di bagian interior Oke guys di bagian interior ini masuknya ke automatic transmission Di dashboard dan juga door trim ini masih terkesan oke ya Cuman di bagian setirnya agak sangat-sangat kusam Plafon agak sedikit kusam dan ini harus butuh di salon kembali guys Jadi biar terlihat lebih oke dan lebih wangi lagi nih untuk di bagian interior Oke guys ini adalah R3 GL 2013 nih guys di depan kita Odometernya di Rp118.000an nih guys dengan pajak mati di bulan 7 2019 Exterior C interior B mesin C di open di harga Rp55.000.000 Teman-teman langsung cek aja di JBA atau websitenya di jba.co.id guys Oke lanjut guys ada CR-V kita cek aja sekilas Oke ini adalah Honda CR-V RE1 yang 2-wheel drive Tapi K20 automatic transmission tahun 2007 Silver odometer di Rp123.000an Exterior C interior C mesinnya juga di C Tajaknya mati di bulan Februari kemarin 2020 ya Nah disini di open di harga Rp55.000.000 Kalau kita lihat di bagian sisi sebelah kanannya Kondisinya masih terbilang cukup oke Hanya ada beberapa bocel ya Di bagian bumper di sebelah kanan ini Velg masih OEM dari CR-V atau Honda nya Kondisi ban nya kurang lebih sekitar 55% ya Keseluruhan Kita cek di sisi satunya Di bagian sebelah kiri dari depan juga kondisinya masih apik dan masih oke Headlamp nya masih terbilang cukup rapi nih Cukup shiny dan termasuk juga fog lamp nya Dan masih lempeng bodinya Kita coba langsung intip di belakangnya nih Nah ini di bagian belakang dari CR-V Belum ada sensor parkirnya Sudah ada divoger pastinya Stop lamp masih terbilang cukup oke Jadi di bagian belakang ini masih terbilang cukup normal Masih juga presisi di bagian nut-nut nya Kita intip bagian interiornya Nah ini dia guys bagian interiornya Masih terbilang cukup rapi Nah hanya ada beberapa sudah ngelupas ya Kusam di bagian setirnya Untuk di bagian dashboard nya masih terbilang cukup oke Dan di sini head unit nya sudah double din TV seperti ini Di bagian door trim masih oke Dan jok nya kulit bawaan masih terbilang cukup baik ya Pelafon nya juga belum ada yang kotor Jadi ini masih terbilang cukup baik sih menurut gue Untuk di bagian interior CR-V ini ya Oke guys ini adalah Honda CR-V RA1 Two wheel drive Yang K20 atau 2000cc Tahun 2007 ya Automatic transmission Autometer di 123 ribuan Eksterior C interior C Mesinnya juga di C Pajaknya mati di Februari 2020 kemarin Dan di open di harga 55 juta rupiah Di jba.co.id Jadi buat teman-teman langsung aja cek di jba.co.id Untuk CR-V K20 ini ya Oke guys jadi sekian aja nih Untuk informasi yang bisa gue berikan Dari Balai Relang JBA pada siang hari ini Jangan lupa nih teman-teman Cek di deskripsi video gue ini Ada informasi menarik tentang JBA Dan juga jangan lupa follow Instagram Dozo21 Dan juga subscribe channel ini Biar mendapatkan informasi update dari Dozo21 Oke jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe nya Gue Dozo21 signing off Gue ucapin selamat pagi Selamat siang Selamat sore dan juga selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax